Baik, untuk memulai aplikasi pemilos, silakan menuju ke st.id pemilos.kp Silakan gunakan username dan password sekolah masing-masing Dan untuk amannya, username dan passwordnya bisa dirubah di tombol sebelah kanan pojok kanan atas Ganti password, silakan masukkan password baru dan update Untuk keamanan datanya Baik, berikutnya adalah kita ke menu identitas sekolah Ini merupakan biodata dari sekolah masing-masing Tidak perlu di edit dan ditambahkan Kemudian menu yang berikutnya tambahkan bidat Ini untuk menambahkan calon ketua ausisnya Langsung saja saya beri contoh Dimulai dari mis Kemudian nomor urut kandidatnya Nama kandidat Visinya Kemudian misi Kemudian program unggulan Kemudian pengalaman organisasi Kemudian prestasi yang pernah di write Dan foto calon ketua Bisa pnc, bisa jpt atau jped Bila nanti ada wakil ketua Maka ketika menuliskan nama Itu langsung disambung dengan strip Kemudian wakilnya Seperti itu ya Kemudian untuk misnya cukup mis ketuanya saja Kemudian untuk foto wakilnya nanti di menu edit foto Baik kita lihat dulu yang tadi kita upload Dilihat data kandidat Ya ini sudah masuk Kalau kita ingin menambahkan foto wakil di edit foto Di bawah ini wakil masih kosong Untuk menambahkan silahkan di checklist dulu Baru ditambahkan Bawah fotonya Kalau tidak ada wakil cukup foto ketuanya saja Kemudian untuk mengedit visi misi dan seterusnya Klik tombol edit Diedit Kemudian disimpan Kemudian untuk menghapus tinggal klik tombol hapus Baik itu untuk kandidat Kemudian untuk nomornya kalau bisa diurutkan Dari nomor 1, 2, 3 dan seterusnya Berikutnya data TPS Ya sebelum kita memiliki data TPS Kita buat dulu TPSnya Misalkan TPS 1 Simpan TPS 2 Simpan TPS 3 Kemudian kita memasukkan nama-nama siswa Yang sudah di input oleh Cominfo atau oleh admin Kedalam TPSnya masing-masing Misalkan TPS 1 berisi Kita klik isi siswa Ya ini nama-namanya Kita masukkan ke Misalkan yang XIPA 2 Semua yang XIPA 2 Kita masukkan ke TPS 1 Simpan Ya hasilnya didetail siswa Oke sudah ada Begitu juga TPS yang berikutnya Sampai semua siswa habis masuk ke TPSnya Masing-masing Baik itu untuk TPS Untuk habus bisa langsung klik habus Nanti TPSnya akan terhabus Kemudian jangan lupa membuat akun TPS Ini untuk admin level TPS Jadi nanti ada level PPO sekolah Yang bisa melihat hasil recap perhitungan suara Sesekolahnya Dan yang TPS nanti bisa melihat hasilnya per TPS Dan kita buatnya disini Klik akun TPS Tulis username dan passwordnya Misalkan TPS 1 Nomor NPSNnya berapa 6 9 9 7 Ini hanya contoh ya Tidak pakai skrip juga tidak apa-apa Atau nama sekolah juga boleh TPS 1 SMP percobaan Kemudian passwordnya Kesimpan Ya ini sudah Bisa Jadi nanti kalau Kita masuk ke TPSnya tadi Misalnya kita lockout Masuk ke yang tadi TPS 1 SMP percobaan Ya menunya akan berubah Ini Menu untuk TPS 1 Ya Hasilnya kemudian laporannya Ini Hanya bisa Atau seputar TPS yang bersambil Saya kembali lagi ke Menu admin sekolah TPS sudah Kemudian Tambah DPS Ini menambahkan data siswa yang belum Masuk ke sistem Misalkan masih ada tertinggal Satu atau dua siswa Silahkan ditambahkan satu persatu disini Mulai dari NISnya Kemudian Kemudian nicknya Nama lengkap Alamat Jenis kelamin Dan kelasnya Simpan Begitu terus sampai semua siswa masuk ke dalam sistem Ya kalau belum masuk ke sistem maka belum bisa dimasukkan ke TPSnya Itu untuk tambah DPS Berikutnya Lihat data DPS Ini adalah data-data siswa yang sudah dapat TPS Kalau yang belum dapat TPS belum masuk ke dalam data TPS Ini ada nomor nick, NIS, nama siswa, kelas dan seterusnya TPSnya berapa dan Ini ada kolom aktifasi NIS, N di jendelaku Jadi mereka yang sudah, siswa yang sudah membuka jendelaku Lewat HP yang masing-masing menggunakan Google Chrome Kemudian mendaftar di sana Setelah mendaftar Nanti dapat link aktifasi lewat WA atau SMS atau email Setelah itu bisa login dan input NIS, Nnya Di menu sebelah kiri atas Di menu akun siswa Kalau sudah input NIS, N dan sudah aktif Nanti akan ter-checklist biru Artinya dia sudah masuk ke DPT Jadi yang ada di DPT ini adalah Mereka yang sudah aktifasi akun di jendelaku Tapi kalau yang DPS ini yang baru masuk ke Sistem ini dan belum aktifasi di jendelaku Ini di DPT-nya nanti bisa dilihat per TPSnya Kalau untuk semua TPS di paling atas Kalau yang per TPS di bawahnya Nanti bisa di download sebagai Excel ya Untuk data sekolah Itu untuk DPT Kemudian berikutnya hasil pemilihan Cukup di klik Ini karena masih ada error Seharusnya maksimal 100% Karena datanya masih belum dibersihkan Jadi nanti akan ada Kandidat Kandidat Perolehan suaranya berapa dan prosentasenya Kemudian DPT yang memilih berapa Yang tidak memilih berapa Yang laki-laki perempuan berapa Ini sudah ada semuanya Dan ini akan dilaporkan ke KPU Melalui form yang sudah ditentukan Dan formnya juga sudah ada di sini Ada form D1 Ya ini sudah tinggal di print Perolehan per TPSnya sudah ada Jumlahnya juga sudah ada Tinggal nanti dibubuhkan tanda tangan saja Dipilih Mau portrait, landscape Kemudian Kertasnya apa Dan seterusnya di print Kemudian Ada form juga DBPO Ini form berita acara Pada hari ini Tanggal sekian Telah melaksanakan Rekapitulasi Asap hitungan dan seterusnya Baik mungkin secara dari susar Untuk admin sekolah Seperti itu Mudah-mudahan bermanfaat Sama lupa untuk Lockout Terima kasih